Oke untuk yang pertama, jadi burung kenari kita yang sedang masa peralian dari kenari yang meloloh itu perlu dikondisikan Artinya apa? Oke jadi ini ada dua burung, ada dua kandang, ada dua sangkar, yang satu adalah Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, hom swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu Oke mas bosku semuanya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat ya? Tentunya kita semua harus sehat dan semangat Dan yang pasti kita arungi kehidupan kita, pekerjaan kita dengan senang Serta bersama burung kesayangan kita kenari ya Oke Ataupun burung yang lainnya Yang pasti bisa menjadikan suatu hiburan dan menguntungkan Oke mas bosku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita tentang bagaimana pengondisian kenari milih saya menjelang akan kita kawinkan, akan kita tenangkan ya Oke untuk yang pertama, jadi burung kenari kita yang sedang masa peralian dari kenari yang meloloh itu perlu dikondisikan Artinya apa? Ini tadi saya sudah selesai menjemur dari burung yang sedang meloloh, ada tiga nih anakannya ya Jadi burung kenari kita yang akan kita tenangkan lagi, yang akan kita kawinkan lagi Tentunya butuh tenaga ekstra, butuh stamina yang bagus dan tentunya kondisi yang fit ya Untuk mendapatkan kondisi yang fit pada burung kita tentunya butuh persiapan, butuh vitamin dan tentunya jemur Jadi tadi ini, ini sudah saya jemur untuk berapa waktu ya Tapi jangan terlalu lama, ketika saya jemur tadi, disi atas ini saya berikan semacam kain ya Semacam kain untuk supaya kenari anakannya ini tidak kepanasan ya Tapi tetap terkena sinar matahari, jadi ini nanti setelah anakannya sudah mulai nangkring Burung kenari ini dia akan minta kawin lagi Akan minta kawin lagi tentunya dia sudah dalam kondisi yang fit gitu ya Jadi setelah kita angin-anginkan seperti ini, maka burung ini akan kita bawa ke dalam Untuk supaya dia dirawat sama indonya sampai nanti dia bisa mandiri dan kawin kembali Oke mas bosku? Oke mas bosku, jadi sebisa mungkin ketika kita waktunya longgar Mungkin hari minggu ya, teman-teman bisa menjemur burungnya Antara sudah mulai perbit matahari Sekitaran 2 jam atau mungkin kebiasaan teman-teman lah Jadi jangan terlalu lama kalau saran saya Kalau ini agak sampai jam berapa ya? Jam setengah sebelas karena panasnya tidak begitu menyengat sekali Jadi ini semua burung yang tidak mengeram atau angkrem Atau sedang meloloh dari anaknya yang kecil Itu masih di dalam Tetapi burung yang akan kita kondisikan untuk ngawin Untuk kita kawinkan Itu kita jemur seperti ini Seperti permintaan dari teman-teman Dari mas Bagus Mas Bagus Pratama Tentang bagaimana sih kondisi pengkondisian burung betina yang mabung Untuk disiapkan untuk ternak Perawatannya seperti apa? Yuk kita bahas di dalam sini ya Oke yuk Oke jadi ini ada dua burung Ada dua kandang Ada dua sangkar Yang satu adalah Saya jadikan satu seperti ini Yang satu sudah saya pisah Itu artinya apa? Ketika burung mabung Ini mabung ya Ini sudah selesai mabungnya Tinggal apa Menumbuhkan bulunya dan menghaluskan bulunya Tentunya kalau yang burung mabung Kalau saya sendiri Itu tidak saya campur dengan burung yang halus Itu wajib Karena ada sebagian pendapat dari teman-teman yang Yang istilahnya dia itu Berpendapat bahwa burung yang mabung itu Bisa menular burung yang biasa Yang normal Itu ada yang berpendapat seperti itu Tapi pengalaman itu Setiap orang memilih permenangan yang berbeda-beda Itu saya terapkan disini Jadi burung yang mabung saya jadikan satu Yang sudah kondisi saya jadikan Saya sendirikan Kadang-kadang ternak sendiri Dan ini Sebelum dia kondisi Tentunya untuk Pemanasan sinar matahari Atau pencemuran Itu wajib bagi kenari ini Untuk kita siapkan Mengapa seperti itu? Karena Burung yang akan kawin Atau akan bertelur Bahkan Mempersiapkan diri Untuk meloloh anakannya Itu butuh tenaga yang ekstra Tenaga yang ekstra Antara lain Dia harus mengeram Selama 13 hari Kurang lebih Yang 13 hari Meloloh Selama Satu bulan Itu perlu tenaga yang ekstra Perlu Tubuh yang sehat Yang tentunya Nanti dapat Dia gunakan Tenaganya untuk Untuk Mengaruhi ketika Dia bertanak Untuk melalui Fase saat bertanak Gitu ya Itu Jadi Tambah lagi Teman-teman Burung yang mabung Tentunya Ketika mabung Full Itu Kita upayakan Burung itu Tidak Kita jemur Ketika masih Menetes bulu Supaya apa? Supaya Burung yang Akan Meneteskan bulu itu Bisa Kita Tetap Jemur Jadi Artinya Harus kita Masukkan dalam rumah Dan yang paling bagus adalah Kita kerodong Meskipun betina Tapi Teman-teman Jangan Jadikan satu Antara Burung mabung Dengan burung yang Tidak mabung Karena Ya tadi Di awal Jadi dapat Menular Ke burung yang Tidak mabung Itu ada pendapat Seperti itu Dan saya Juga Mempraktikkan Hal yang sama Gitu ya Oke Jadi Perawatan Harian Betina Sebelum Diterakkan Seperti ini ya Teman-teman ya Nanti Ketika Sudah Cukup Maka burung ini Kita angin-anginkan Ya Oke Mas bosku Jadi ini Waktunya kita sudah Menjemur burung ya Menjemur burung Tapi Perlu dengar teman-teman Mas bosku semuanya Ketika habis Menjemur burung Itu burung Kita angin-anginkan dulu Mengapa Supaya Burung itu Tidak yakit Ya karena Sehabis terkena Sinar matahari Yang sangat silau Itu ketika Masuk ruangan Langsung gelap Itu bisa menyebabkan Matanya sakit Atau sebaliknya Ketika burung itu Habis dikrodong Terus kita keluarkan Langsung Di panas Sinar matahari Itu juga Kasian sekali Burungnya ya Jadi harus kita Buka dulu Pelan-pelan Kita taruh di dalam dulu Lalu kita taruh di luar dulu Kita angin-angin sebentar Baru kita Jemur Supaya Untuk kontraksi matanya Tidak Tidak terganggu Gitu ya Oke mas bosku Jadi Ini nanti Setelah kita jemur Kita rawat seperti ini Itu Dapat meningkatkan Burung itu Birahinya Menjadi semakin naik Ya Berbeda dengan burung Yang jarang jemur Gitu ya Tips dari Persiapan burung Kenari Yang akan kita tenang ini Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Dan tulis di kolom komentar Barangkali nanti Ada yang terlewatkan Ada yang mau ditanyakan Nanti bisa jadi Bahan konten selanjutnya Ataupun Bisa kami balas Dan Maaf sekali Belum semuanya Komentar bisa terjawab Dengan maksimal Karena Saya sebagai Youtuber Juga Mengerjakan Pekerjaan pokok saya Sebagai guru di sekolah Gitu ya Oke terima kasih Pada teman-teman Semuanya yang Tetap setia di channel Jadu Ilva Terus simak Konten saya Karena Banyak sekali hal Yang sangat menarik disini Dan tentunya Informatif Dan terupdate Ya Yang hangat-hangat Oke terima kasih Dari saya Saya Fri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maturun Sampai jumpa Sampai jumpa